Hello Parents Saat ibu menyusui berpuasa, penting bagi bunda memperhatikan asupan nutrisi yang bunda konsumsi saat sahur dan berbuka. Hal ini dikarenakan kekurangan nutrisi saat berpuasa dapat berpengaruh pada kesehatan bunda dan si kecil. Oleh karenanya, sebaiknya ibu menyusui senantiasa mengkonsumsi makanan dan minuman sehat dan bergizi, serta menghindari beberapa makanan tertentu untuk menjaga kesehatan dan produksi asi bunda. Nah, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya pantangan makanan ibu menyusui saat sahur dan berbuka yang sebaiknya dihindari. Apa saja? Yuk disimak Parents! It's sebelum dimulai! Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Makanan dan minuman berkafein Makanan atau minuman pertama yang perlu dihindari ibu menyusui saat sahur dan berbuka ialah makanan dan minuman yang mengandung kafein. Hal ini dikarenakan kafein dapat mengurangi kadar air dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan bunda mengalami dehidrasi. Selain itu, kafein juga dapat masuk ke dalam asih bunda yang dapat mempengaruhi pola tidur bayi. Beberapa minuman yang mengandung kafein diantaranya kopi, minuman bersoda, dan juga teh. 2. Makanan tinggi gula dan lemak Pantangan makanan ibu menyusui berikutnya saat sahur dan berbuka ialah makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh seperti gorengan dan coklat. Hal ini dikarenakan makanan tersebut dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan kurang baik untuk keseimbangan energi sepanjang hari. Di samping itu, jenis makanan ini juga kurang memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui dan bayinya. 3. Makanan yang terlalu pedas dan asam Berikutnya yang menjadi pantangan makanan busui saat sahur dan berbuka ialah makanan yang terlalu pedas ataupun terlalu asam. Hal ini dikarenakan makanan tersebut berpotensi mengiritasi lambung terlebih saat perut bunda kosong setelah berpuasa. Sehingga jika mengkonsumsi makanan ini dengan kondisi perut kosong berpotensi menyebabkan masalah pencernaan bagi bunda dan si kecil. 4. Makanan yang mengandung gas Makanan yang mengandung gas seperti kol, brokoli, ataupun kacang-kacangan juga merupakan makanan pantangan yang sebaiknya dihindari ibu menyusui saat sahur dan berbuka. Jenis makanan ini dapat menyebabkan gas yang membuat perut tidak nyaman, yang tidak hanya berdampak pada ibu menyusui saja, namun juga dapat membuat bayi kembung dan tidak nyaman. 5. Makanan olahan dan pengawet Pantangan makanan berikutnya bagi ibu menyusui saat sahur dan berbuka ialah makanan yang mengandung banyak pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Hal ini dikarenakan jenis makanan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi nutrisi asih dan berdampak pada kesehatan bayi, sehingga sebaiknya dihindari dan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah itu dia parents, beberapa makanan yang perlu dihindari ibu menyusui saat sahur dan berbuka. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents, sekian. Selamat menikmati!